selamat menikmati 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 untuk sebuah stick itu lumayan murah ya, lumayan standar banget ya oke guys, di dalam satu set menu dari stick yang saya pesen ini sudah termasuk pada soup cream dan juga dua roti dimana disini ini, ini gak usah bayar, jadi satu paket dari stick kambing yang saya pesen dan ini saya memilih soupnya, itu yang soup cream jadi creamy banget, karena sikan saya itu creamy, sebenarnya ada dua rasa yang satu creamy dan yang satu itu adalah red soup atau yang biasanya kalau saya cicipi itu ini ada tomat ya sarinya dari tomat wah, 100 dolar bisa dapat sebanyak ini ini sangat sangat-sangat memuaskan sekali ya guys bisa dapat soup dan juga bisa ada juga nanti ada minumannya ya karena disini saya sudah memesan soup jadi minumannya saya pesan di akhir minumannya takutnya terlalu penuh di meja dan soupnya itu terasa creamy gurih banget sepertinya ini soup dari beras jadi rasa berasnya itu terasa jadi disini kalau sudah makan soup itu kayaknya kenyang makanya saya gak berani makan banyak-banyak dari soup ini nantinya setelah sticknya datang saya sudah kenyang oke guys untuk restoran ini restoran stick ini sudah tersebar di seluruh distrik Hongkong jadi dimanapun distrik Hongkong ada restoran ini dan ini kebetulan saya berada di yang bagian Mongkok kebetulan tadi saya jalan di Mongkok dan kita pernah lihat brosur sebelumnya dan familiar sekali kalau tempat ini banyak sekali pengunjung dan kita sudah tahu kalau tempat ini recommended banget yang harus dikunjungi karena menunya itu enak-enak dan masakannya itu top jadi kalian wajib coba karena harganya itu gak bikin kantong bolong sama sekali oke guys finally stick yang saya pesan ini datang dan ini stick ini ditaruh di piring piring becah yang panas jadi sangat-sangat panas lalu disiram sama saus saus bawang saus sausnya itu ada dua pilihan rasa tadi saus bawang sama saus hakciu itu black pepper atau lada putih ya guys cuma tadi saya memilih dari bawang biasanya saya memang sausnya itu suka dari bawang tapi ketika saya mencium baunya tetangga sebelah yang memilih saus dari black pepper itu harum banget dan saya nyesel kenapa saya tidak mencoba yang black pepper kayaknya mantep banget dari aroma dari aromanya yang keluar itu guys nah kalian kalau kesini coba aja yang black pepper ya guys biar tau rasanya itu harum banget tapi yang bawang itu juga enak banget harum banget juga dan kalian wajib coba nah beginilah penampakan dari stick stick kambing ya ini ini yang stick kambing dan ini terlihat sekali kalau ini itu sticknya itu sangat lembut sudah terlihat dari luar dan ini disiram dengan saus dari saus sindau atau saus bawang jadi harum banget keluar banget berasap banget gitu semua dari bumbu-bumbunya itu keluar semua harumnya dan dari stick daging kambingnya pun keluar oke guys kita mulai eksekusi stick ini cocoknya dimakan pas panas banget ya makannya dari wadah atau piringnya itu dibuat dari besi jadi biar tahan panas di dalam sticknya itu tahan panas ketika kita makan karena kalau daging itu sudah dingin dia akan keras ya guys kalau masak daging itu sebenarnya sangat cepat sekali cukup matang saja dan seperti ini dimasak seperti ini kalau stick itu dimasak cukup matang saja jangan terlalu lama jadi dagingnya itu tidak akan keras dan dimakan pas panas karena kalau sudah dingin itu tidak enak soalnya kalau dingin itu jadi amis jadi ini gigitan pertama itu yang aku rasakan ini dagingnya itu lembut banget dan mudah sekali dikunyah dia tidak ulet bukan berarti dia apa namanya dagingnya itu tidak ulet lembut banget di lidah dikunyah dan cepat sekali cepat sekali cepat sekali cepat sekali lembut bukan berarti karena dimasak terlalu lama tapi karena kalau daging itu dimasak cukup matang saja dia tidak akan keras dan ini enak banget guys super lunak dagingnya dan bumbunya itu tajam aku suka dan ini porsinya itu ini ada tiga buah pas banget di porsinya itu pas banget tadi saya ini saja tidak mungkin habis karena dari awal sudah makan sup beras dari krim tadi tapi saya ingin menghabiskan karena ini enak banget sayang kalau tidak dihabiskan kita jarang jarang makan stick guys oke guys it's really good kalian harus coba kalau kalian berada di hongkong dan restoran ini sudah tersebar di seluruh hongkong dan kalian bisa mendapatkan restoran ini dimanapun kalian berada dan stick ini recommended banget buat kalian yang penyuka kambing jadi gak perlu disate ini rasanya itu sudah sangat sate sekali ya guys ini sate versi western yang tidak tidak usah disutuk tusuk tapi cukup diiris iris saja nah disini akhirnya saya memesan yang terakhir set dari terakhir itu adalah minuman jadi saya pesennya di terakhir minumannya karena biar tetap hangat ya dan ini saya sudah selesai meng eksekusi keseluruhan dari stick kambing ini enak banget dan pengunjung disini terlihat menikmati menu di restoran ini karena restoran ini memang salah satu restoran yang terenak di hongkong oke guys sekian dulu review dari stick kambing ini dari saya jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih sudah menonton video dari saya thank you for watching and see you in my next video sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh bye 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 Terima kasih.